Sumpah guys, seumur hidup gue baru tau ternyata bikin Bika Ambon bisa di-steam. Jadi tanpa oven gitu, cuma 2 panci. Kita udah bisa bikin Bika Ambon yang full bersarang. Kenyal lembut, enak banget. Dulu Bang Sobat pernah bikin Bika Ambon pake oven, tapi hasilnya nggak sebersarang ini. Tuh, lihat sarangnya. Udah kayak sarang semut. Emang boleh Bika Ambon sebersarang ini? Hmm, cus lah. Markisak, mari kita saksikan. Oke ya, kita akan bikin adonannya. Jadi disini ada santan ya. Ini kita akan masak. Disini Bang Sobat menggunakan kompor induksi dari Ideal Life. Kita mulai aja. Kita set dulu. Santan ini kita masak. Dengan pandan. Kita masukin disini pandan. Kemudian kita masukin juga kunyit bubuk. Ada setengah sendok teh. Dan daun jeruk. Daun jeruknya kita sobek dulu. Oke, daun jeruknya masuk. Dan ini jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Ini kita aduk-aduk ya. Sampai nanti santannya mendidih. Nah, ini santannya udah mendidih. Bisa kita matikan. Dan nanti ini kita saring ya. Sini ada susu cair. Kita kasih ragi instan. Satu sendok teh. Gula pasir. Dan tepung terigu. Dan tepung terigu. Kita aduk. Ini untuk biang ya. Nah, ini kita tunggu dulu sekitar 10 menit. Sampai dia berbuih ya. Telur ayam 6 butir. Masukin gula pasir. Garam. Kita kocok dulu sampai gula pasirnya larut. Setelah gulanya larut. Kita masukin biang. Ini udah mengembang ya. Tuh. Udah berbuih. Artinya raginya ini aktif. Kemudian kita masukin. Disini ada dua jenis tepung. Tepung tapioca. Dan tepung ketan. Kita aduk. Sambil kita masukin. Sekarang kita masukin tepung tapioca. Kita masukin aja dulu. Kita aduk. Ini ya tempatnya kecilan. Nanti kita pindahin aja ya. Karena ini nanti dia akan mengembang juga. Dan kita istirahatkan. Selanjutnya kita masukin. Santan yang udah dimasak ya. Yang udah dikasih kunyit. Dan lain-lainnya. Dan terakhir kita kasih margarin. Yang udah dilelehin. Oke. Udah kecampur rata. Ya ini kita pindahin aja ya. Karena ini tempatnya terlalu kecil. Sekalian aja kita saring. Kita larutin aja ya. Sayang jangan dibuang. Ini kita istirahatin sekitar 1 jam ya. Kita tutup aja. Setelah 1 jam lebih didiamkan. Dia sudah berbuih seperti ini ya. Sebelum kita olah. Ini kita aduk-aduk dulu. Untuk memastikan gas itu benar-benar terbuang ya. Nah untuk masaknya ya. Di sini Bang Sobat akan menggunakan. Ini kasserol dari Idealife. Granny Cookware Set ya. Dan ini juga kasserol. Ini kita akan tumpuk seperti ini. Yang dimana nanti di sekitarannya ini. Kita akan kasih minyak goreng. Dan kita butuhkan apapun ya. Untuk penjepit ya. Supaya dia nanti pas dikasih minyak ya naik. Kita kasih ini aja. Nanti kita ikat aja seperti ini. Nah. Untuk ikatnya bisa pakai apaan aja ya. Pakai tali. Nah. Oke. Nanti kita rapiin. Nah ini juga satu lagi. Di sini. Supaya nanti dia tuh pada saat dikasih minyak. Tidak naik ya. Kita ikat aja gini. Oke. Ya. Kemudian kita tuang minyak ya. Minyaknya gak harus minyak baru ya. Karena ini cuma buat pengantar panas doang. Minyaknya kita gak pakai. Ya jadi. Ini minyak bekas gak masalah. Hanya untuk pengantar panas. Oke. Ya. Jadi ini minyaknya ini. Dia. Mengantar panas sampai ke atas. Minyaknya kita panasin dulu. Supaya dia panasin nih. Bener-bener merata ya. Sampai ke atas. Kita tunggu dulu. Sebelum adonannya kita tuang. Ini kita oles dulu. Margarin dan terigu. Supaya gak lengket aja. Oke. Bawahnya aja. Kemudian ini adonannya. Kita tuang. Sebelum dituang kita aduk dulu. Oke. Ya. Nanti dia kan mengembang ya. Jadi. Jangan sampai penuh juga tuangnya. Apinya kecil aja. Ya. Kita tunggu sampai dia mengembang. Dan berpori-pori. Nah guys. Jadi ini setelah 15 menit. Udah mulai kelihatan bahwa ini. Akan berpori-pori ya. Kelihatan karena dia mengembang. Dan ini. Atasnya tuh. Berbuih-buih ya. Ini bakalan. Bersarang. Ini kita bakar ya. Sampai dia tuh. Teksturnya udah kokoh. Nah. Ini udah. Matang kayaknya nih sob ya. Nih. Kita lihat ya. Tuh. Udah teksturnya udah kelihatan. Kokoh. Ya. Bisa kita angkat. Kita matiin aja kompornya. Oke. Ini kita copot aja. Wah udah ya. Udah ini dia. Ini tinggal kita angkat nih sob. Jadi setelah dingin. Ini baru bisa kita keluarin ya. Kita balik lagi ya. Oh. Bersarang. Kita potong-potong dulu ya. Langsung ditalanan aja. Nah ini kita potong sob ya. Jadi kita akan lihat. Seratnya. Dari sini sih udah kelihatan. Kalau seratnya ini. Bener-bener. Berserat-serat. Berpori-pori ya. Oh. Jadi kelihatan berpori-pori sob. Tuh. Tapi ini aslinya berpori-pori banget sih. Tuh. Kelihatan tuh. Pori-pori. Ini gitu. Dari sininya gitu. Pori-porinya. Oh ya. Berpori-pori. Nih sob ya. Kalau dari atas. Kelihatan tuh. Serat-seratnya tuh. Ya. Berpori-pori banget kan. Nih sob ya. Tuh. Seratnya. Jadi kalau di belah begini tuh. Kelihatan banget. Seratnya. Jadi memang hampir semua bagiannya tuh bersarang ya. Tuh. Teksturnya kelihatan banget. Bersarang gini. Dan udah pastinya. Kalau bersarang gini udah enak ya tuh. Kenyal-kenyal tuh. Kelihatan banget sih. Wuh. Mantap sob ya. Bisa kita suir-suir begini tuh. Ya karena memang. Ininya tuh sarangnya tuh bagus banget. Tuh. Rata semuanya. Wah. Pokoknya mantep banget gitu ya. Wuh. Oke sob ya. Jangan lupa dicobain ya. Di-re-cook nih. Caranya gampang banget. Dukung terus Sobat Dapur dengan like, komen, share. Dan tungguin terus video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.